Tapi kemudian sekarang muncul lagi ini ada revival Revivalisme untuk keyakinan-keyakinan lama yang terkait dengan kultur dan budaya Horas, selamat siang Saya Fernandus Tanggang dari Green Berita TV Kembali 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 Hari ini kita hadir bersama tokoh HKBP untuk bicara tentang pelayanan HKBP di masa pandemi Saat ini kita bersama Opwi Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Yang beberapa waktu lalu telah terpilih menjadi Eporus HKBP yang ke-17 dalam sejarah HKBP Horas Opu Horas, sehat Opung Sehat, sehat Baru sejak terpilih jadi Eporus mungkin baru pertama ini berkunjung ke Sang Mosir Opung ya Iya, betul Mungkin saya mau bertanya ini Pung, di salah waktu Pung ini yang sangat singkat Bagaimana ini Pung, di masa pandemi ini sulit sekali pertemuan antara Ambat Tuhan dengan jemaat Dan masa pandemi ini juga pasti sedikit banyak akan menurunkan iman dan percaya tarjemaat karena susahnya untuk bersekutu kembali dalam ibadah Di dalam kemimpinan Opung ini, bagaimana Opung menyikapi ini dan pola pelayanan untuk mengatasi di masa pandemi ini? Silahkan Pung Oke, terima kasih Pak Sitanggang, juga para pemirsa, saudara-saudara yang saya hormati dan saya sayangi Salam sejahtera Pertanyaan yang diajukan tadi memang sangat penting untuk dijawab dan dijelaskan Pertama, ingin saya katakan bahwa kami, para pendeta HKBP, agak beruntung Karena apa, sewaktu tahun 2019, seluruh pendeta HKBP mengadakan rapat Iya, Pung Waktu itu saya memimpin rapat itu Karena ketua pendeta ya Ketua pendeta sampai sekarang Iya Nah, sebelum membicarakan topik apa yang mau di rapatkan Iya Saya dengan Neporus Darwin waktu itu Iya Mendiskusikan dan berkesimpulan agar pada rapat itu kami membicarakan Revolusi industri yang keempat Iya Yaitu yang sekarang kita sebut digitalisasi 4.0 Iya, 4.0 digitalisasi Internetisasi segala sesuatu Nah, itu temanya waktu itu Aku mendoakan engkau Agar imanmu tidak jatuh Iya, itu doa Yesus untuk Petrus Ya, pemimpin dari para murid waktu itu Nah, waktu itu kami sudah mendalami Ya, topik itu Bagaimana kita harus berubah paradigma Jangan lagi bekerja melayani melakukan tugas-tugas kependetaan Melakukan tugas-tugas seluruh teman-teman Satu pelayanan itu Seperti pada era revolusi industri 3, 2, apalagi 1 Iya, Pung Tapi sudah revolusi industri keempat Nah, segala hal terkait bagaimana kita melayani melakukan tugas kependetaan Di era seperti sudah kami bicarakan Cuma waktu itu masih ada keraguan Iya Dengan bertanya apakah Misalnya Bisakah kita beribadah online? Secara online? Nah, begitu TV online gitu Masih ada kesungkanan Ya Pertanyaan-pertanyaan teologis diungkapkan Misalnya Persembahan Bisakah online? Nah, gitu Karena persembahan di gereja itu harus dibawa ke altar Kan gitu Dan bisakah yang paling sulit perjemahan kudus online? Iya Itu karena pendeta yang memikirkan Iya Nah, untuk yang terakhir memang itu belum dibicarakan Karena belum ada Iya Masa pandemi Oh Nah, sehingga pada waktu Maret 2020 Iya Pandemi datang Iya Nah, para pendeta sudah siap Untuk melakukan ibadah di rumah Tapi diorganisasi dari gereja Kan gitu ya Iya Malah penguburan Orang meninggal Iya Karena ketatnya apa APD itu Bagaimana kita memakai ini Dari jauh Iya Sudah siap mereka Mengumpulkan bantuan untuk itu Cuma Memang Iya Para pendeta Tidak semua Iya Malah sebaliknya kebanyakan Yang belum terampil Menggunakan Internetisasi segala sesuatu Iya Nah Jadi Pendeta-pendeta HKBP Dan semua kawan sekedah Sudah Sudah siap di paradigma Iya Waktu sebelum itu Tapi setelah terjadi Agak Agak apa juga Ya Masih belum Masih belum terbiasa Makanya Waktu raw pendeta sudah kita bilang Harus latihan Harus persiapan Untuk melakukan begini Bagaimana memakai Facebook Bagaimana memakai Ada YouTube Bagaimana Ini Ya kan Untuk mengirim kokbah Untuk merampusin pesan pastoral Iya Dan seterusnya Nah Memang Karena Tidak semua terus bergerak cepat Iya Adalah dampaknya Oh Dampaknya bagi jemaat kita Yang tidak bisa dikunjungi Secara fisik Bisa beribadah Iya Tidak bisa beribadah Apa Badani Gitu ya Iya Tapi online Iya Bagaimana kita berkokbah Untuk kaum milenial Yang tidak mau panjang-panjang Itu tidak tahu juga Masih seperti biasa kokbahnya Sampai setengah jam 40 menit Iya Yang tidak dengar Yang mudah Aku tidak ada banyak waktu Paling Tiga menit Ada waktunya Makanya waktu itu Saya kan Kalau berkokbah Pada masa awal Enam bulan setelah pandemi itu Iya Paling empat lima menit Gitu Itu pun sudah susah Susah sekali Mempersiapkan obat Empat lima menit Karena sebelumnya Kawan-kawan 30 menit 40 menit Gitu Nah Itulah latihan Nah sekarang Kita Iya Setelah Sino di godang Iya Kami Di majelis pekerja Sino di godang Sudah bilang Iya Bahwa pada tahun Pemberdayaan ini Iya Memberdayakan Kita Mengusahakan Sedapat mungkin Kalau bisa Badani Tapi dalam bentuk Kecil Tapi kalau dalam bentuk Lebih besar Kita harus Offline Online Media digitalisasi Iya Gitu Jadi Mudah-mudahan lah Jadi sepertinya ya Kalau saya lihat sekarang Sepertinya Pemilihan tema Rafa Pendeta Tandur 19 Oleh saya Itu seperti Nabi ya Mempersiapkan kami Semua menghadapi Pasal pandemi Dimana tidak bisa lagi Kunjungan Gitu ya Jadi Harus pakai WA Dikirim Karena sebagian besar Masih belum bisa beribadah Ya kan Iya Dan juga Kan Belum semua Di seluruh negeri ini Yang sudah tinggi Signal Kekuatan signal Itu juga Tantangan Makanya Cara yang terbaik Kita buat Di samping memakai Sistem Online Dengan buat Kokbah Youtube Dan seterusnya Ibadah Streaming Harus juga Dilakukan dengan 5M itu Memang Kita mengunjungi Tapi pakai masker Kita mengadakan Penggembalaan Tapi pakai masker Tapi pakai jarak Gitu kan Jadi tugas-tugas Penggembalaan Dan seterusnya Itu tidak ditinggalkan Tapi dengan Kehati-hatian Berarti ibadah Streaming sekarang Sudah dilakukan Setiap hari minggu ya Bagi orang yang Tidak kumpul Kan gini Dua-dua ditempuh Satu Mula-mula Tidak ada ibadah Tapi satu lagi Ada ibadah Tetapi dikurangi jumlahnya Nah untuk yang tidak datang Streaming Mereka sudah mengikuti Warah di rumah Secara terpusat Sudah dilakukan Ibadah di Pia Raja Seperti itu Iya di Pia Raja Misalnya Tapi kan Tidak terus menerus Ya Tidak terus menerus Karena makam biaya itu Baik Nah Opung Jadi Bagaimana Opung menyikapi Agama Kekristianan saat ini Yang sudah Semakin Terhimpit Dengan Pacaran-caran yang Sudah mulai Berbeda Jadi Itu pertanyaan yang sangat menarik Sangat penting Ya Karena Kekristianan Kekristianan itu Dari dulu Sampai sekarang Selalu siap Menghadapi Suasana-suasana baru Oh iya Ya Nah Suas-suas-suas-suas-suas-baru Misalnya Kalau pada zaman Sebelum Industrialisasi ini Yang era Resumus keempat Sebelumnya Itu tantangan-tantangan Yang dihargai adalah Apanya Agama-agama kuno Ya Apa Agama-agama yang Yang terkait dengan kultur Begitu kan Itu tidak hanya kultur Ada iman di situ Ada kepercayaan di situ Itu mula-mula begitu Nah Setelah beberapa lama Sepertinya ini Menurun Karena ada waktu dulu itu Misionaris itu Sangat antipati Terhadap Budaya-budaya Yang Apa namanya Erat sekali hubungannya Dengan Pemujaan roh nanek moyang Pemujaan apa Berhala-berhala Jadi sudah ada Apa Pertentangan besar Makanya di HKBP itu Di Di apanya RPP-nya Disiplin gerejanya Itu diungkap semua itu Satu-satu Satu-satu Ya kan Nah Setelah Beberapa lama Tantangan adalah Bukan lagi ini Tapi Modernisme Sekularisme Filsafat-filsafat yang tidak mengakui Allah Iya Nah itu Itu ya Yang dihadapi Iya Tapi kemudian sekarang muncul lagi Ini ada revival Iya Revivalisme Untuk Keyakinan-keyakinan lama Yang terkait dengan Kultur dan budaya Itu sangat tinggi sekarang Iya Dan apalagi itu Dan apalagi itu Dibutuhkan oleh Kota-kota Kabupaten Kecamatan Yang ingin Membangkitkan budaya Kearifan lokal Ya Kearifan lokal Yang menurut HKBP Tidak semua Tidak terkait dengan Kepercayaan lama Iya kan Yang tidak semua Tidak terkait dengan Ada saja yang terkait dengan Budaya lama Keyakinan lama Untuk itulah Apa Kawan-kawan pendeta Mengikuti RPP ini Sudah tahu apa yang harus dilakukan Iya Untuk mencegah Jangan sampai Pemakaian budaya Dalam rangka Pariwisata Misalnya itu Iya Dipastikan jangan sampai Kembali kepada Keyakinan lama Begitu ya Iya Berarti HKBP tetap Pendorong untuk Supaya Kekristian itu Menjadi Sebuah hal yang harus Tetap dijaga ya Iya Dia kekristian itu Iman kristian itu Harus tetap dibahasakan Lewat budaya Lewat budaya Itu sangat Sangat baik Karena budaya itu adalah Apa namanya Alat Alat untuk pemberitaan injil Tapi ada juga budaya itu Yang sulit dipakai Sekedar hanya sebagai alat Iya Tapi dia sudah Kembali ke keyakinan Yang mengatakan Bahwa bukan Allah saja Yang adalah sumber berkat Tapi yang lainnya itu juga sumber berkat Iya Nah itu yang dilawan Kalau ada di HKBP yang melakukan seperti itu Dia kena apa Disiplin Baik Horas Terima kasih luar biasa Upung Saya Pernandu Setanggang Untuk Green Vita TV Bersama Eborus HKBP Upui Pendeta Dr. Robinson Betar-betar Horas Horas Terima kasih